Halo semuanya, kembali lagi di channel Rikza Muhammad Apa kabar korang semua? Semoga korang sehat selalu dan tetap stay di rumah Buat korang yang nonton video ini yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa Dan buat korang yang menonton video ini yang sedang berbuka puasa, selamat berbuka puasa Di RMR kali ini kita bakal ngebahas iklan Indomie vs iklan Maggi Malaysia Nah kita lihat perbandingan bagus yang mana nih Part 1, oh ini ada part-partnya gitu Tapi kita reaction yang part 1 dulu ya Kalau ramai yang request part selanjutnya, kita reaction lagi Langsung aja kita reaction, sebelum itu jangan lupa follow instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe Indomie Instan Oh ada Indomie Eh beda ya Aku kira Indomie Seleraku Oh ada Ada Seleraku Pedasnya Indomie lagi Oh ada rasa sebelah juga Belum coba sih Aku juga belum pernah coba Dilekot apaan lah Pedas kayaknya Kalo kelupuknya doang Ini lah tuh Oh Oh enggak ada minyak Gila sih Minyak nggak ada Oh ada buka-bukanya Sahur Oh lebaran Oh lebaran Seleraku Okay Maggie Maggie Oh Oh Wih disempat Tapi disiram gitu ya Ya Allah Wow Kepungan ciri merah Cili Cering Oh Wow Maggie mie lembut kata kamu ma'aku bilang lembut Hai Megi-megi kali hai 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 ini satu itu enggak sih kayaknya Tomi Om Tomi Om Jendom Australia Cili dari India Tengke dari Indonesia Iya 12 jendom berarti Eh kari gak sih 12 Kayaknya kari Sampai nangis Apa nih Kode versi Pedas gila Ini apa nih Jangan lupa makan Ini Iya jangan lupa makan Ini ya Oh kari Emangnya banyak Kalau lebih enaknya itu banyak Banyak percampuran kayak sayur tahu atau apa gitu Wow Aduh Sangat menguji ya Di antara iklan Malaysia dan iklan Indonesia tadi aku cuman melihat di iklan Indonesia tuh gak ada itunya gak ada lihat bumbunya kayak terbuat dari apa gitu bumbunya Terus kalau di Malaysia kan ada yang cair biji dari India terus ada cengkeh 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 ya cengkeh dari Indonesia apa lagi Bunga lawang ya satu lagi dari Turki Bunga lawang ya satu lagi dari Turki Itu sih perbedaannya ternyata walaupun kami warga Indonesia ternyata banyak juga yang indomie belum dicobain Iya Tujuh kan Itu lah Aku aja baru berapa cuman tiga varian yang macam geprek goreng sama kuah kari ayam itu doang Karena biasa kalau untuk di rumah aku ikut selera orang rumah Aku suka yang pedas kadang bapak aku gak suka gitu Dan setelah nengok-nengok video kalian tadi aku jadi teringat pada kita makan Maggi waktu hari itu Salah cara masaknya Dan ternyata lebih enak ditambah kayak tahu sayur-sayuran Sebenernya aku tuh pengen kali membela diri karena gak ada cara yang betul dan salah gitu dengan aku Karena itu tuh menurut aku pribadi bukan kayak nasi lemak yang ada cara-caranya gitu loh Masukkan ini, masukkan ini gitu Karena kalau yang mie, ya mie gitu loh Ya kan itu juga tergantung selera kita masing-masing ya kan Tapi kalau menurut mereka salah berarti ya udah salah gitu Karena kan emang itu produk sana cara masaknya mungkin memang seperti itu Tapi jujur kalau di Indonesia sih bebas ya Bebas, sesuka hati mereka sih Apalagi yang jualan gitu Kalau kita beli gitu Ah gak mau pakai ini, gak mau pakai ini Kayak gitu Jadi kalau ya pribadi di Indonesia ya bebas sesuka hati mereka Makanya aku kaget juga, wah ternyata dipermasalahkan gitu Kayak lah next time kita bakal bikin yang baru dan bikin yang lebih sesuai dengan caranya lah Kita tengok ketunjuk dekat belakang package-nya tuh Dan ternyata maggie-nya ada yang varian pedas Aduh pedas gitu Itu gak kebanyakan sih kalau dimakan Aduh enak banget Apakah ada yang mau mengirimkan? Kalau ada, ada yang terbatasi Tak payah Canda Oke next time Gimana? Adakah produk yang lain? Harus kita coba? Kalau ada, komen di bawah Biar kita mengetahukan ada rezeki Kita beli Kita cobain Terus kita apalagi Kita review satu-satu Gimana rasanya enak atau tidak Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Dan juga jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bye